Pembagian daging hewan kurban di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Senin 7 November berlangsung ricuh. Warga yang antri sejak dini hari tidak sabar mengantri. Mereka saling dorong dan saling serobot menuju pintu masuk untuk mendapatkan kupon. Akibatnya, petugas menjadi kualahan menghadapi warga yang membludak. Kekisuruhan ini terjadi karena panitia hanya menyediakan dua pintu masuk. Sementara kupon yang disediakan sebanyak 10 ribu lembar. Banyak warga yang menyesali petugas karena tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Suasana yang sama juga terjadi di tempat penukaran kupon dengan daging, terutama di loket khusus pria. Mereka saling serobot untuk mencapai pintu masuk. Dari Jakarta, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan.